Assalamualaikum anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tema 7 muatan IPA Tentang masa pubertas Tujuan pembelajaran yang akan kita capai Ada pada subtema 1 Yang mempelajari tentang Menyikapi masa pubertas Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas Sedangkan pada subtema 2 Mempelajari tentang Cara menjaga dan memelihara kebersihan alat reproduksi Sedangkan pada subtema 3 Mempelajari tentang Menghadapi masa pubertas Pada tema 6 Kalian telah belajar tentang Ciri-ciri pubertas Pubertas merupakan Masa ketika laki-laki atau perempuan Mengalami peralian Dari masa anak-anak Menuju masa remaja Pada masa pubertas ini Terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat Produksi hormon meningkat Sehingga menyebabkan aktifnya Kelenjar minyak dan kelenjar keringat Aktifnya kedua kelenjar ini Dapat mengakibatkan jerawat Dan tubuh berbau kurang sedap Perubahan fisik dan psikis selama masa pubertas Kemungkinan akan memakaruhi kegiatanmu sehari-hari Dan menimbulkan ketidaknyamanan Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas Yang akan kamu alami Pertama Menjaga kebersihan tubuh Dapat kalian lakukan dengan cara Mandi minimal dua kali sehari Kenakan pakaian yang bersih Pakailah deodoran setiap pagi Supaya tubuhmu tercium segar dan bersih Kedua Merawat kulit dengan baik Selama pubertas Kulitmu akan mulai berubah Karena hormon yang turut berubah Hal ini dapat menimbulkan jerawat Kulitmu juga akan mulai terasa kering Atau berpinya Untuk mengatasinya Cucilah muka minimal dua kali sehari Menggunakan sabun muka Pakailah krim anti jerawat Untuk mengobati jerawat Dan lembabkan kulit Untuk mengatasi kulit kering Ketiga Memahami diri dengan baik Pahamilah setiap perubahan yang terjadi dalam tubuhmu Pahamilah karakter dan reaksimu ketika berhadapan dengan orang lain Jika kamu sudah paham Kamu juga harus memahami karakter orang lain Sehingga kamu dapat menempatkan diri dengan baik Dimanapun kamu berada Keempat Mendekatkan diri dengan keluarga Pada masa pubertas Biasanya kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu dan berbagi cerita Dengan teman-teman sepermainan Daripada dengan keluarga Namun Kamu tetap harus menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Khususnya orang tua Orang tua Seharusnya menjadi orang pertama Yang tahu kabar tentang kamu Apa yang kamu rasakan Dan apa yang kamu inginkan Kamu masih menjadi tanggung jawab orang tua kamu Jika sesuatu hal buruk terjadi padamu Pasti orang tuamu juga merasa sedih Kelima Memilih teman yang baik Teman yang baik adalah Yang mendukung bakatmu Dan membawa kamu menjadi lebih baik Oleh sebab itu Kamu harus pilih-pilih teman Pilihlah teman yang kira-kira membawa pengaruh baik Jangan sampai kamu terperangkap dalam pergaulan yang tidak baik Yang nantinya dapat menjerumuskan kamu ke hal buruk Seperti narkoba dan tindakan kriminal Keenam Memaafkan Tidak semua orang mengalami masa remaja yang sempurna Beberapa orang mengalami masa remaja yang tidak begitu baik Jika hal itu terjadi Jika hal itu terjadi Maka Maafkan diri kamu sendiri Jika kamu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan Maafkan orang tuamu Jika telah membuatmu tidak puas Maafkan teman-temanmu Jika pernah berbuat salah Setelah kamu memaafkan Kamu bisa mulai hidup yang lebih baik Belajar lebih giat Bersikap lebih baik Dan bekerja lebih keras Perbandingan fisik sebelum Saat dan setelah masa pubertas Perubahan fisik sebelum masa pubertas Terjadi pada masa kanak-kanak Sedangkan pada masa pubertas Terjadi saat masa remaja Nah setelah masa pubertas Terjadi pada masa dewasa Ada pun ciri-ciri ketiga masa ini Yaitu masa kanak-kanak Belajar mandiri Belajar merawat diri sendiri Mengembangkan keterampilan Seperti menghitung Membaca Dan menulis Mempersiapkan diri Untuk memasuki sekolah Dan Menghabiskan waktu berjam-jam Untuk bermain Nah setelah melalui masa kanak-kanak Manusia akan memasuki Masa remaja Dimana pada saat ini Terjadi masa pubertas Masa pubertas Ditandai dengan Perubahan fisik Perubahan psikis Dan Pematangan fungsi organ reproduksi Pematangan fungsi organ reproduksi Pada perempuan Ditandai dengan Terjadinya menstruasi Pematangan fungsi organ reproduksi Pada laki-laki Ditandai dengan Terjadinya mimpi basah Sedangkan pada masa dewasa Ditandai dengan Melambatnya pertumbuhan Dan perkembangan manusia Pencapaian Pencapaian Kematangan tubuh Secara optimal Dan Kesiapan untuk Bereproduksi Ada pun dari sisi Psikologis Ditandai dengan Kestabilan emosi Mampu mengendalikan Perasaan Bersikap toleran Terhadap pendapat orang lain Manfaat menjaga Kebersihan alat reproduksi Yang pertama Alat reproduksi Tetap bersih dan nyaman Kedua Mencegah munculnya Bakteri dan jamur Yang mengakibatkan Rasa gatal-gatal Ketiga Mencegah terjadinya Luka atau lecet Keempat Mencegah terjadinya Berbagai macam penyakit Kebersihan dan kesehatan tubuh Harus selalu dijaga Termasuk Kebersihan dan kesehatan Alat reproduksi Berikut beberapa cara Untuk menjaga Kebersihan dan kesehatan Alat reproduksi Bersihkan alat reproduksi Setelah buang air kecil Dan buang air besar Arah membasuhnya Dimulai dari depan Ke arah belakang Setelah selesai dibasu Segera keringkan Dengan tisu Agar tidak lembab Jangan menahan Buang air kecil Karena dapat Memicu infeksi Saluran kemih Hindari Penggunaan Pakaian dalam yang ketat Dan berbahan Tidak menyerap Keringat Jangan menggaru Alat reproduksi Secara berlebihan Hal ini Bisa mengakibatkan Iritasi Khusus untuk perempuan Beberapa yang dapat Kalian lakukan Ketika sedang Mengalami menstruasi Perbanyak Minum air putih Dan makan Makanan yang Mengandung Zat besi Contohnya Bayam Jika mengalami Nyeri pada perut Bagian bawah Kompreslah Menggunakan air hangat Kemudian Berbaringlah Lakukan Olahraga ringan Untuk melancarkan Aliran darah Jika Mengalami sakit Yang berkelanjutan Konsultasikan Dengan dokter Gantilah Pembalut Setiap 3-4 jam Sekali Untuk laki-laki Dianjurkan Hitan Untuk menghindari Kanker penis Penggunaan toilet Harus diperhatikan Ketika berada di rumah Sekolah Atau tempat umum Nah anak-anak Berikut ini Beberapa hal Yang perlu dilakukan Untuk menghadapi Masa pubertas Bersikap tenang Dan percaya diri Bersikap jujur Dan terbuka Kepada orang tua Menjalin komunikasi Yang baik Dengan orang tua Dan menjaga Kebersihan Seluruh tubuh Dan organ reproduksi Nah anak-anak Sekian pembelajaran Pada pagi hari ini Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar ya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh